Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di seputar Bandung Raya Malam Pemirsa Pemerintah Kabupaten Bandung meluncurkan penyerahan modal non-permanen pinjaman dana bergulir dan pemberian subsidi bunga maksud kami kepada masyarakat Kabupaten Bandung Diharapkan program penyerahan modal non-permanen ini bisa meningkatkan usaha para pelaku UMKM dan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bandung Sebagai langkah menumbuhkan kembali perekonomian masyarakat Pemerintah Kabupaten Bandung meluncurkan program penyerahan modal non-permanen pinjaman dana bergulir dan pemberian subsidi bunga kepada masyarakat Program penyerahan modal non-permanen ini guna mendorong minat masyarakat terutama pelaku UMKM sehingga dapat terus bangkit dan berkembang Bupati Bandung Dadang Supriyata menegaskan pemberian pinjaman bergulir tanpa bunga ini dapat dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk mengembangkan kembali usahanya Adanya program pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa minat Ini salah satu upaya untuk membuka peluang usaha baru dan mengurangi angka pengangguran Dan yang ketiga, kita selalu berpikir dan kita selalu kompak dengan perpoksi benar Bagaimana untuk menjaga stabilitas bagi keamanan, kenyamanan masyarakat Dan pada akhirnya masyarakat Kabupaten Bandung merasa terlindungi Dan insya Allah, ini dalam mereka meningkatkan imunitas kita Karena salah satu kenyamanan dan keamanan itu adalah salah satu penuh yang Untuk meningkatkan imun dan tentunya akan berkembang dengan angka pengolah di Kabupaten Bandung Hendar Cahyad mengatakan program dana bergulir sejak dilaunching oleh Bupati Bandung Telah terrealisasi, bahkan telah melampaui target yang dianggarkan Sementara untuk wilayahnya mencakup seluruh daerah di Kabupaten Bandung Dan yang telah terserap hampir 11.000 debitur Dana bergulir sejak dilaunchingkan oleh Pak Bupati Bedas Pak Haji Muhammad Dadang, SIPM, MSI Alhamdulillah sudah terrealisasi full Malah kita melampaui target dari yang dianggarkan 20 miliar Buat BPR Kertara Harja Sekarang sudah mencapai 21 miliar Penyaluran bantuan moda usaha tanpa bunga ini melibatkan Bank BPR Kertara Harja dan Bank BJB Diharapkan dengan program penyerahan modal non-permanen pinjaman bergulir Dan pemberian subsidi bunga ini dapat mengurangi angka pengangguran Yang kemarin-kemarin sempat meningkat saat pandemi COVID-19 Tak hanya itu, BPR Kertara Harja pun saat ini sudah memiliki aplikasi pembayaran digital Yakni BDSP atau BedasPay Dengan aplikasi pembayaran digital tersebut diharapkan dapat lebih memudahkan masyarakat Dalam bertransaksi tanpa harus pergi keluar rumah Seperti pembayaran PBB, pajak kendaraan, pembayaran multi payment, pembayaran PLN, PDAM dan berbagai fasilitas pembayaran lainnya Rezi Tia Prasaja, Bandung TV